Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, kembali lagi di channel JK Seharianku Kali ini, saya akan membahas mengenai Cara dan tips ampuh mengusir tikus Dua tanaman ini basmi tikus tanpa meninggalkan bangkai Cara mengusir tikus yang sangat mengganggu Hama tikus tak hanya mengganggu tanaman, petani di sawah atau ladang Tikus juga sangat mengganggu ketika masuk ke dalam rumah dan bersarang Adakah bahan alami untuk mengusir tikus tanpa meninggalkan bangkai Yang menimbulkan bau tak sedap Berbagai tips ampuh mengusir tikus Yang diusulkan kebanyakan memberi solusi dengan racun tikus Berbahan kimia yang mudah dibeli di tuku Bahkan kimia tersebut bisa jadi ampuh Tapi sangat membahayakan pengguni rumah Apalagi jika ada anak kecil atau hewan peniharaan lainnya Seperti anjing atau kucing di rumah yang bisa terpapar racun tikus Selain itu, racun tikus bisa efektif hanya jika racunnya termakan oleh tikus Jika racunnya tidak disentuh Maka tikus tetap dengan mudah berkeliaran mencari massa dan mengacak-ngacak rumah Kalaupun tikus memakan umpan yang sudah diberi racun Tikus tidak seketika mati di tempat Tikus akan keracunan terlebih dahulu dan kabur atau bersembunyi entah di mana Dan kemudian mati dan meninggalkan bau bangkai tak sedap Akan menjadi celaka jika tikus mati di tempat yang tidak kita inginkan Seperti di atap atau plafon rumah yang susah dijangkau Sehingga menyulitkan pembersihannya Adakah tips mengusir tikus dengan bahan alami yang tidak membahayakan tapi mudah didapat? Dua jenis Buah ini ternyata menyimpan khasiat ampu untuk membasmi tikus Yakni buah bintaru dan mengkudu Bahan-bahan alami yang bisa digunakan untuk mengusir tikus Sebetulnya bisa mudah diperoleh sehingga Anda pun tidak akan kesulitan untuk membuatnya sendiri Bahan-bahan alami juga lebih ramah lingkungan dan aman untuk kesehatan keluarga Bahan dan alat mengusir tikus Buah mengkudu Saru tangan Pisau Wadah Buah mengkudu ampu kusir tikus Tips membuat bahan mengkudu sebagai pengusir tikus Gunakan buah mengkudu yang sudah masak Kenakan saru tangan Lalu potong buah tersebut Saru tangan diperlukan untuk menghindari getah buah mengkudu Sebab jika terkena tangan getah dapat menyebutkan rasa gatal Letakkan potongan buah di dalam beberapa wadah Lalu tempatkan wadah-wadah tersebut di sudut-sudut yang sering dilalui tikus Atau pada tempat-tempat di mana tikus bersarang Bau buah mengkudu akan membuat tikus kabur dan kapok datang lagi Selain buah mengkudu, ada pula buah bintaro atau buah simpalak buah bintaro Ampuh untuk mengusir tikus Caranya pun sangat mudah Hanya perlu meletakkan buah ini di tempat banyak tikus Kandungan buah bintaro dan aromanya sangat tidak disukai oleh tikus Bohom bintaro juga banyak tumbuh dan sering ditanam di pinggir jalan Oleh sebagian petani, pohon bintaro juga kerap ditanam di pinggir sawah Sebagai pengusir tikus alami Meski demikian, buah bintaro ini juga beracun jika termakang oleh manusia Demikian dua jenis buah yang ternyata Menyimpan khasiat angku mengusir tikus Kedua buah alami untuk mengusir tikus tersebut juga mudah didapat Di banyak tempat, dua jenis tanaman ini juga kerap dijadikan tanaman peneduh pinggir jalan Selain itu, buah mengkuru dan buah bintaro ini juga tidak menggunuh tikus Atau membuat tikus mati Tips mengusir tikus dari rumah dengan cara tidak menggunuh Ini biasanya lebih disukai ibu-ibu karena tidak meninggalkan bangkai Sampai berjumpa lagi di channel CK Sariangku Semoga informasi ini bermanfaat Terima kasih telah menonton!